Halo Sobat Happy Investor, kembali lagi dengan NHKorindo Sekuritas Indonesia. Kali ini kami akan mempaparkan market update sekaligus topik untuk tanggal 11 Juli 2023. Untuk pertama-tama, kita akan masuk ke today's outlook dulu. Ada pun indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat pada awal pekan ini. Rebound dari kekalahan minggu lalu seiring para investor menunggu data ekonomi penting, yaitu US CPI dan PPI untuk bulan Juni yang sedianya rilis hari Rabu dan Kamis mendatang. Sementara itu, para pejabat Federal Reserve mengeluarkan pernyataan bahwa mungkin trend naik suku bunga sudah mendekati akhirnya. CPI dari negara ekonomi terbesar di dunia ini diharapkan akan mampu melandai ke tingkat 3,1% year on year, merupakan laju pertumbuhan terlambat sejak Maret 2021. Secara bulanan juga diperkirakan hanya sedikit terakselerasi sebesar 0,3% month of month. Sementara itu, inflasi ini yang inti yang sangat dipantu oleh para pembuat kebijakan The Fed diprediksi akan berada di posisi 5% year on year dan 0,3% month of month. Pala pelaku pasar akan sangat fokus melihat apakah tekanan inflasi bisa mencinak, yang mana bisa menjelaskan prospek trend suku bunga di mana banyak pelaku pasar telah memperhitungkan 92% kemungkinan The Fed menaikan suku bunga sebesar 25 bips pada FOMC meeting bulan ini. Di tempat lain, beberapa pejabat The Fed juga mengatakan bahwa hari Senin bahwa kenaikan suku bunga lanjutan masih diperlukan untuk menurunkan inflasi yang terlalu tinggi. Tetapi akhir dari siklus kebijakan moneter ketat bank Sentral Amerika dekat saat ini sudah semakin dekat. Mengawali pekan yang syarat data inflasi ini, tekanan deflasi semakin terungkap, semakin memucak di China. Secara PPI mereka turun 5,4% year on year pada bulan Juni akibat pemintaan domestik dan asing yang sama-sama melemah. Ini juga merupakan penurunan yang paling tajam sejak 2015 dan lebih curam dari perkenaan analis yaitu 5%. Selain itu, indeks harga konsumen juga flat alias 0% year on year dengan penyebab utama turunnya adalah turunnya harga daging babi atau pok sebesar 7,2%. Ada pun CPI yang tak mampu penuhi konsensus 0,2% ini merupakan pertumbuhan yang paling lambat sejak 2021 di mana rilis data tersebut memperkuat spekulasi bahwa saat ini Bank Sentral China akan terus memakas suku bunga dan mengungkap langkah-langkah stimulus baru demi menyediakan bahan bakar bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Ada pun data ekonomi China yang lemah di atas sontak mengirim harga minyak mentah dunia terkoreksi sekitar 0,9% setelah minggu lalu hampir naik 5% seiring prospek turunnya permintaan dari negara importir minyak terbesar dunia tersebut. Hal ini, hari ini giliran benua Eropa akan merilis sejumlah data penting terkait dengan data ketenaga kerjaan dan upah pekerja di Inggris kemudian disusul Jerman yang akan mengumumkan data inflasi Juni mereka. Jerman juga akan mengungkap pesentimen dan pandangan ekonomi 6 bulan ke depan melalui data ekonomi Jerman ZEW, current conditions, dan ekonomi sentimen bulan Juli yang mana diprediksi akan masih menyeratkan aura pesimis. Kemudian, untuk most active stocks itu ada BBRI, Bank Mandiri, BCA, Telkom, Boga, Gudang Garam, Care, Nato, Astra, ASRI, dan Aman Mineral. Selanjutnya, untuk foreign transaction, ini ada untuk netbuy-nya, disini ada BBRI, Bank BCA, Gudang Garam, ASRI, dan United Tractors, UNTR. Sedangkan untuk topsell-nya, itu ada di SMGR, Indofood, YNDF, Gotoh, Antam, dan BMTR. Kemudian, selanjutnya, kita akan memasuki untuk keberita domestik. Di mana, untuk berita domestik hari ini adalah antisipasi El Nino, Jokowi perintahkan genjot produksi pertanian. Presiden Jokowi meminta mentan dan kementerian atau lembaga terkait untuk mengantisipasi ancaman El Nino. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Toba Panas, Arief Parasetyo Adi, usai mengikuti tata serapat terbatas terkait dengan peningkatan produksi dan hilirisasi produk pangan yang diadakan oleh Kepala Negara di Istana Negara Senin kemarin. Arief mengatakan bahwa Presiden memerintahkan Menteri Pertanian untuk meningkatkan produksi selama musim tanam dan beberapa dalam waktu kedepan seiring dengan kondisi cuaca yang masih mendukung dengan intensitas hujan yang seiring turun. Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa dalam ratas itu, Jokowi juga meminta bahwa Perum Bulok untuk memenuhi cadangan beras nasional dengan menyerap produksi dalam negeri. Selanjutnya, untuk berita global adalah saingan Twitter dari Meta Trades melonjak ke 100 juta pengguna lebih cepat daripada chat GPT. Saingan Twitter dari Meta Platform Trades telah melampaui 100 juta pengguna dalam waktu 5 hari sejak diluncurkan. CEO Mark Zuckerberg mengatakan pada hari Senin kemarin menggeser chat GPT sebagai platform online dengan pertumbuhan tercepat yang mencapai penggak sejarah. Trades telah mencetak rekor pertumbuhan pengguna sejak diluncurkan pada hari Rabu dengan selebriti politisi dan pembuat berita lainnya bergabung dengan platform yang dipandang oleh para analis sebagai ancaman serius pertama bagi aplikasi mikroblogging milik Elon Musk. Laju aplikasi ini untuk mencapai 100 juta pengguna jauh lebih cepat dibandingkan dengan chat GPT milik OpenAI yang menjadi aplikasi dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah bulan Januari setelah 2 bulan setelah peluncurannya. Menurut sebuah studi UBS, Twitter memiliki hampir 240 juta pengguna aktif harian yang dapat dimoditisasi pada Juli tahun lalu menurut pengungkapan publik terakhir perusahaan sebelum pengambil alihan oleh Musk. Meskipun data dari perusahaan analisis web menunjukkan bahwa penggunaan telah menurun saat itu. Trafik web Twitter turun 11% dari tahun sebelumnya pada hari-hari setelah peluncuran Trades dibandingkan dengan penurunan 4% dari tahun ke tahun pada bulan Juni menurut Similiar Web. Meskipun Trades bukanlah upaya pertama untuk menantang Twitter, pesaing lainnya sedang berkembang seperti Mastodon, Blue Sky, Truth Social, dan T2 masih relatif kecil untuk saat ini. Kemudian kita lanjut untuk ke company news. Hari ini ada dari 3 emiten. Untuk yang dari pertama, ini dari emiten auto siap produksi charging station. Trend pertumbuhan positif kendaraan listrik atau EV telah menjadi potensi pasar yang cukup menjanjikan bagi auto atau Astra Auto Parts TBK. Di mana anak usaha Astra Internasional ini siap memproduksi charging station yang akan dijual secara retail maupun B2B. Sejauh ini auto memiliki 7 lokasi charging station Astra Auto Power yang mencakup area Jabodetabek. Lokasi charging station tersebut ditempatkan di rest area atau tempat yang banyak populasi mobil listriknya. Kemudian Good, ekspansi ke bisnis jamu. Emitian makanan dan minuman PT Garuda Putra Putri Jaya TBK atau Goods melalui salah satu anak usahanya, PT Sinar Niaga Sejahtera atau SNS, berencana untuk melakukan studi ekspansi ke bisnis obat tradisional atau jamu. Studi kelayakan pun dilakukan untuk menilai apakah rencana ini memiliki dampak positif bagi keberlangsungan SNS ke depan. Manajemen menyebutkan bahwa kinerja SNS dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 terus mengalami pertumbuhan kecuali 2020 yang bertempatan dengan COVID-19. Pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa strategi penjualan yang diterapkan cukup berhasil. Selanjutnya dari emiten terakhir, ketiga adalah dari Waskita, WSKT menangi tender proyek jalan IKN senilai 1,3 triliun rupiah. PT Waskita Karya TBK atau WSKT melalui unit bisnisnya Infrastructure 2 Division menangi tender proyek jalan feeder listrik di kawasan inti pusat pengerintahan KIPP Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara senilai 1,3 triliun rupiah, di mana pengerjaan proyek ini akan membutuhkan waktu selama 390 hari dan diperkirakan akan selesai pada bulan Agustus tahun 2024. Selanjutnya, untuk agenda ekonomi dan yang ditunggu pada hari ini, di mana dari Jerman adalah CPI, baik itu month of month dan year on year, kemudian ZEW Survey Expectation dan ZEW Survey Current Situation. Selanjutnya, untuk corporate calendar hari ini ada RUPS dari 3 Emiten, yaitu dari Boss, Sebat, dan Yellow. Selanjutnya, kita akan masuk untuk ke stock pick pada hari ini. Ada pun sebelumnya proyeksi untuk IHSG pada hari ini, di mana diproyeksikan adalah Bullies, di mana kembali ke atas support MA50, menguji resistance critical di 6745 hingga 6765. Level-level support ada di 6728, 6695, 6620 hingga 6600, 6560 hingga 6550. Ada pun untuk poin-poin level resistance, antara lain 6745 hingga 6765, 6800 hingga 6820, 6950 hingga 6960, dan yang terakhir 7000 hingga 7040, di mana untuk advice untuk IHSG hari ini adalah WTNC atau Average Up Accordingly. Untuk stock pick pertama, hari ini dari Emiten Bukalapak atau Buka, di mana saat ini overview-nya adalah mengandung potensi target untuk jangka panjangnya di 285, dari breakout pattern falling wedge-nya. Kemudian, saat ini juga Bukalapak saat ini bergerak uptrend dalam pola channel jangka pendeknya, dan apapun, Bukalapak ini diharapkan untuk bisa naik di atas semua MA-nya untuk melanjutkan swing untuk uptrend-nya, di mana advice-nya adalah speculative buy di level 214, average up jika berhasil menembus level 217 hingga 220. Untuk target pertama, ini ada di 232, selanjutnya di 238, 246, 268, dan untuk longer term-nya ada di 274 hingga 284. Stop loss jika menuju level 208. Selanjutnya, dari Emiten kedua, dari Emiten telekomunikasi Miratel atau Emtel, di mana saat ini Emtel berhasil melewati uji support channel plus MA10-nya, di mana Emtel saat ini membentuk candle doji di area support-nya, di mana untuk advice-nya adalah speculative buy di level 680 untuk entry-nya, average up jika berhasil melewati level 690 hingga 700, untuk target pertama ada di 710, selanjutnya di 735 dan 760. Stop loss jika menembus target 660. Selanjutnya, dari Emiten ketiga, itu dari Emiten kelapa sawit CPO STAA atau Sumber Tani Agung Resources TBK, di mana saat ini STAA berhasil sedang menguji support minor trend-nya, di mana overall-nya ini memang STAA masih bergerak downtrend untuk jangka menengah di pola parallel channel-nya. Saat ini STAA ingin menguji resisten MA20-nya, di mana untuk advice-nya adalah speculative buy di level 890 untuk entry-nya, average up jika menembus 895 hingga 900, untuk target pertama ada di 925 hingga kemudian 940 dan 965. Stop loss jika menembus level 865. Selanjutnya, dari Emiten keempat dari Emiten Unilever, UNVR, di mana saat ini UNVR berhasil membentuk sedang menguji support di lower channel-nya, di mana sedang membentuk candle inverted hammer di area support. Dan saat ini UNVR akan menguji MA10-nya, di mana untuk advice-nya adalah speculative buy di entry level 4250, average up jika berhasil menembus 4270. Untuk target-targetnya, antara lain di 4370 hingga 4400, 4500 hingga 4625, selanjutnya di 4750 hingga 4770. Stop loss jika menuju level 4200. Dari Emiten terakhir adalah dari Bank BRI, BBRI, di mana untuk overview-nya saat ini sedang menguji support lower channel-nya pada pola uptrend-nya, di mana saat ini BBRI sedang menguji resistance MA10 dan MA20-nya. Advice-nya adalah speculative buy di level 5400, average up jika berhasil melewati 5500. untuk target pertama ini ada di 5600 hingga 5625, untuk jangka menengahnya bisa diprediksikan menuju ke 6000. Stop loss ada di level 5300. Itu saja untuk paparan stock pick sekaligus market update untuk tanggal 11 Juli 2023. Terima kasih telah menyaksikan. Happy trading! Terima kasih telah menonton!